Presiden Jokowi Dodo menjelaskan mengenai pernyataannya beberapa waktu lalu, yang menyebut bahwa Presiden boleh memihak dan berkampanye. Menurut Jokowi, pernyataannya tersebut untuk menjawab pertanyaan dari wartawan mengenai apakah boleh Menteri berkampanye. Menjawab pertanyaan tersebut, Jokowi mengatakan bahwa secara aturan Menteri bahkan Presiden diperbolehkan berkampanye. Dalam video yang diunggah kanal YouTube Sekretariat Presiden, Presiden Jokowi bahkan sampai menunjukkan pasal dan undang-undang yang tertulis dalam kertas besar. Aturan yang memperbolehkan Presiden berkampanye adalah Pasal 299, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Oleh karenanya, Presiden meminta pernyataannya tersebut jangan ditafsirkan lain. Karena ia hanya menyampaikan ketentuan pemilu yang mana Presiden boleh memihak atau berkampanye sepanjang mengajukan cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara. 299, bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas. Jadi yang saya sampaikan, ketentuan mengenai undang-undang pemilu. Jangan ditarik kemana-mana. Nah, kemudian juga Pasal 281 juga jelas bahwa kampanye pemilu yang mengikut sertakan Presiden-Makil Presiden harus memenuhi ketentuan. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan. Dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Udah jelas semuanya kok. Sekali lagi, jangan ditarik kemana-mana. Jangan diinterpretasikan kemana-mana. Saya hanya menyampaikan ketentuan aturan perundang-undangan karena ditanya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.